Penyerahan secara simboli seratusan paket beras dari Ketua DPR RI Puan Maharani itu diberikan langsung oleh politisi PDIP Banjarmasin, Saud Natan Samusir, kepada masyarakat di wilayah Banjarmasin Barat belum lama tadi. Pembagian beras tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk para kader dan masyarakat di tengah pandemi yang belum sepenuhnya selesai. Saud Natan Samusir mengatakan ada tiga kelurahan di wilayah Banjarmasin Barat yang mendapat bantuan beras tersebut, di antaranya kelurahan Telaga Biro, Telawang, dan Teluk Tiram. Tepatnya kelurahan mana hari ini yang dibagi Pak? Hari ini kita bagi ada di Telaga Biro ada setiap 35, di Telawang 30, yang 35, teluk tiram 30 warga. Jadi ada seratus warga yang kita bagi hari ini. Semua pembuatan yang dikirim lewat DPR RI Bapak Menopri Okusunggu. Nah kira-kira gitu. Jadi tadi yang mengantarkan ke sini, staf beliau, ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga. Kepulauan ini mau menjelang, menjelang beberapa hari akan datang. Demikian. Samusir berharap sekecil apapun bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat di tengah masa sulitnya perekonomian Indonesia saat ini yang juga terdampak pandemi COVID-19. Bawar di Duta TV, Banjarmasin.